Pada video kali ini kembali saya akan bagikan satu buah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2004, putih dipegang oleh Andras Mezharov dan hitam oleh Isvan Dombay. E4, C5, ini adalah pertahanan Sicilia yang sangat terkenal. Kuda F3, Bidak D6, Bidak Maju D4, Bidak Pukul Bidak, Kuda Pukul Bidak, Kuda F6, Bidak E4, Kuda C3, Hitam, Bidak A6, ini adalah varian yang paling terkenal di pertahanan Sicilia. Ini namanya varian Nasdor, yang pertama kali dimainkan oleh seorang Grandmaster dari Argentina, Miguel Nasdor. Di sini ada lima langkah populer putih untuk menghadapi varian Nasdor ini. Yang populer pertama, itu gajah G5. Yang kedua, gajah E2, populer 3, gajah E3, populer 4, gajah C4, dan yang kelima, Bidak Maju F4. Nah, itulah varian-varian yang paling populer untuk menghadapi varian Bidak Maju H6 ini. Di partai ini, putih mengambil gajah C4, yang populer nomor 4, hitam, Bidak Maju E6, gajah B3, gajah E7, persiapan Rokade. Gajah E3, juga pengembangan buah dan persiapan Rokade. Hitam Rokade pendek. Bidak Maju F4, mulai menyerang sayap Raja Hitam. Ciri khas dari Pertanusulia, itu putih menyerang di sayap Raja, dan hitam kontretek di sayap mentri. Itu secara umum. Mentri C7, mentri F3, kuda C6, putih Rokade panjang, kuda D7. Sampai di sini, langkah masih textbook dan posisi masih berimbang. Bidak G4, putih mulai memajukan bidak-bidak seberajah. Kuda C5, kita melakukan kontretek di sayap mentri. sebab dalam pertahanan Cecilia, siapa yang terlambat, maka dia akan kalah. Karena di sini yang dibutuhkan adalah tempo, di kecepatan. Putih, bidak Maju G5, kuda. Bukul bidak, gajah. Pukul kuda, bidak Maju B5, H4, gajah B7, bidak Maju G6. Di sini, putih melakukan langkah yang agak lemah. Yang tadinya posisi berimbang. Sekarang, putih atau hitam lebih unggul sedikit. Seharusnya di sini tadi langkah putih. Benteng E1. Hitam bendeng AC8. Benteng D2. Bidak Maju B4, mengancam kuda. Kuda A4. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini, putih bidak Maju dan posisi hitam lebih baik. Kuda, pukul gajah. Bidak pukul kuda. Bidak F, pukul G6. Menteri G4, mengancam bidak di E6. Menteri C8, melindung bidak E6. Bidak Maju H5, mulai menghancurkan sayap raja hitam. Bidak B4, hitam juga kontratek sayap menteri. Bidak, pukul bidak. Bidak Maju H6. Di sini, hitam yang melakukan langkah yang agak lemah. Sehingga, posisi yang tadinya hitam unggul, sekarang putih yang unggul. Di sini, langkah yang lebih baik untuk hitam, itu bidak Maju E5, mengancam gajah. Menteri, pukul menteri. Benteng, pukul menteri. Benteng, pukul bidak. Gajah F6. Kuda D5. Gajah, pukul kuda. Bidak, pukul gajah. Hitam, bidak, pukul bidak. Benteng. H1, mengancam mat. Raja lari. Benteng. E1. Tetap macam mat di H8. Raja kembali. Benteng kembali lagi. Dan posisi bolak balik jadi remis. Sekarang kita kembali ke partai. Di sini, bidak Maju H6. Dan posisi putih lebih unggul. Gajah, pukul bidak di Tujuh. Benteng, pukul bidak. Mentri, pukul benteng. Gajah, mengancam menteri. Dan raja sekaligus. Di sini menteri putih terjebak. Ya, sahabat catur. Sampai di sini. Partai kita hentikan sejenak. Tingkat kesulitan dari posisi ini. Label Master Internasional. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini. Dalam waktu 30 detik. Mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Ya, di sini partai kita lanjut kembali. Putih menteri, pukul gajah. Bidak, pukul menteri. Gajah, F6. Sampai di sini hitam menyerah. Karena mat dalam satu langkah tidak bisa dibendung lagi atau ditangkis lagi. Ya, sahabat catur. Itu tadi sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita kali ini temanya Double Attack Atau membuka jalan serangan. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengepinnya. Agar sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke, sahabat catur sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.